Sekitar 40 tahun warga Desa Tangga Batu, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil bumi pertanian mereka. Yuk kita lihat seperti apa sih kehidupan warga di Dusun Tangga Batu, Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan. Berikut liputannya. Inilah Dusun Tangga Batu, Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dusun ini berada di pegunungan Bukit Barisan hanya bisa diakses dengan kendaraan ruada dua. Di atas jalan tanah yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat pada saat musim hujan tiba, warga terpaksa berdiam diri karena tidak bisa melalui jalan yang penuh dengan lumpur. Dusun Tangga Batu sudah ada sejak tahun 1980 lalu, dengan jumlah penduduk sekitar 70 kepala keluarga. Kehidupan warga di Dusun ini berkebun salak, karet, cengkol, dan pinang. Namun penghasilan utama warga yaitu berkebun salak. Bahkan salak dari Dusun ini sangat terkenal dan telah dipasarkan ke berbagai daerah seperti Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Barat, dan Provinsi Riau. Setiap pekan, ratusan hingga ribuan karung salak dari Dusun Tangga Batu dipasarkan ke berbagai daerah. Tidak mudah bagi para petani salak untuk memanen dan memasarkan hasil bumi mereka. Tinggal di daerah pegunungan dan setiap hari harus melintasi jalan yang ekstrim, menjadi tantangan bagi para petani salak untuk mencari nafkah. Namun, ada yang unik dibalik kehidupan warga Dusun Tangga Batu sejak 40 tahun lalu. Warga Dusun Tangga Batu menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil bumi dari kebun mereka. Hal ini dilakukan warga karena kondisi infrastruktur di dusun ini sangat memprihatinkan. Selain itu, kuda juga dipercaya merupakan alat transportasi yang kuat untuk mengangkut hasil bumi para petani salak di dusun ini. Salak yang telah dipanen dari kebun para petani kemudian diangkut dengan menggunakan kuda. Warga menggunakan kuda karena perjalanan dari kebun mereka menuju ke rumah mencapai 3 hingga 5 km dengan melalui jalan setapak yang ekstrim di perbukitan. Para petani salak di Dusun Tangga Batu mengaku mereka menggunakan kuda disebabkan kondisi jalan yang rusak sekitar 40 tahun lalu. Selain itu, jika musim hujan kondisi jalan sangat memprihatinkan. Badan jalan yang dari tanah akan dipenuhi kubangan lumpur. Alasan inilah membuat warga menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil bumi para petani salak di desa ini. Hampir setiap rumah di dusun ini memiliki 1 hingga 2 ekor kuda. Tercatat ratusan ekor kuda yang dimiliki para petani. Selain itu, untuk memasarkan hasil bumi para petani harus menempuh jalan sekitar 3 km ke tempat pengangkutan salak, salak para petani dusun ini dipasarkan pada toke di Kelurahan Sitinjak kemudian salak tersebut dipasarkan ke berbagai daerah. Seperti, Pusat Pasar di Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Barat, dan Provinsi Riau. Jika salak tidak dipasarkan, para petani di desa ini akan merugi karena salak sangat rentan busuk. Salak Tapanuli Selatan sudah cukup terkenal, bahkan salak Tapanuli Selatan masuk dalam 5 daerah penghasil salak terbesar di Indonesia. yaitu salak pondok, slemen, salak madu, slemen, salak gading, slemen, salak gula pasir, bali, dan salak sidimpuan dari Tapanuli Selatan. Menurut salah seorang petani salak, Alboin Malau mengaku, dirinya sudah 36 tahun menggunakan kuda sebagai alat transportasi untuk mengangkut salak. Hal ini dilakukan karena kondisi infrastruktur di desa mereka begitu memprihatinkan. Ya, berterima kasih, Pak, bahwa kampung ini sejak tahun 85, lalu berikutnya dulu jalan ini jalan tikus, maka setelah itu kami beli kuda lah. Mulai dari sejak itulah kami beli kuda, maka waktu itu masih kesum kami pakai kuda, Pak. Atau sekitar tahun 85 sampai tahun 99 pun masih kesum kami, Pak. Bek kuda. Itu mengangkut hasil bumi atau bagaimana? Hasil mengangkut hasil bumi, Pak. Salak, karet, cabai, semua, Pak. Kenapa harus pakai kuda, Pak? Ya, memang karena jalannya jalan tikus, Pak. Tidak ada yang bisa naik ke Sikmari atau Honda pun tidak bisa naik. Dari kebun ke rumah itu berapa jauh jarang, Pak? Dari kebun ada bervariasi juga. Ada yang 5 km, ada yang 6 km, ada yang 3 km. Jadi hasil bumi yang kita panen tadilah salah, Pak. Kemana kita bawa, Pak? Kita bawa dulu kemari, kayak tadi kan. Kita bawa kemari, lalu dari sini naik ojek dulu ke ujung rabat beton. Dari ujung rabat beton naik mobil lah ke setinjak. Kini, warga dusun tangga batu desa Sihom bisa bernafas tega. Kodim 0212 Tapanlu Selatan membuat program TNI Manunggal membangun desa ke-111 tahun 2021 dilaksanakan di dusun tangga batu. Daerah ini dipilih karena TNI peduli dengan keteril soliran warga di dusun ini. Kodim 0212 Tapanlu Selatan akan membuka jalan baru yang menghubungkan dua kecamatan di Kabupaten Tapanlu Selatan. Jalan baru sepanjang 8 km ini menghubungkan dua kecamatan, yaitu kecamatan Angkola Barat dengan Angkola Sangkunur. Jalan baru ini akan membuka keteris soliran antara desa di dua dusun, yaitu dusun tangga batu desa Sihom kecamatan Angkola Barat dan lingkungan dua Batu Rosak, Kelurahan Sangkunur kecamatan Angkola Sangkunur. Diharapkan dengan dibukanya jalan sepanjang 8 km ini akan meningkatkan aktivitas, ekonomi, sosial, dan ketahanan kedua desa. Selama ini, kedua desa yang berada di pegunungan Bukit Barisan hanya bisa diakses dengan kendaraan roda dua di atas jalan tanah, yang dibuat secara swadaya oleh masyarakat kedua desa. Pada saat musim hujan, warga terpaksa berdiam diri karena tidak bisa melalui jalan yang perlu dengan lumpur. Bahkan, untuk mengangkut hasil pertanian atau hasil alam dari kedua desa, warga terpaksa mempergunakan kuda sebagai alat transportasi, dan alat pengangkutan barang menuju desa lainnya yang telah bisa dilakukan kendaraan roda empat. Menurut Dantim 02-12 Tahapan Selatan, Letko Infantri Roy Chandra Sihombing mengatakan, program TMD ke-111 tahun 2021 dipilih di dusun tangga batu, karena kepedulian TNI terhadap warga di dusun ini yang keseharian beraktivitas menggunakan kuda. Proyek pembangunan jalan sepanjang 8 km telah rampung, mencapai 80 persen, selain membangun jalan, TMD ke-111 juga membangun sebanyak tujuh jembatan. Membangun atau melaksanakan TMD di desa Suom ini adalah untuk membuka keterisolarisan dari desa Suom, khususnya dusun kampung tangga batu, dengan desa Sengkunur, kecamatan Angkola Sengkunur. Karena memang selama ini mereka tidak punya akses jalan, hanya menggunakan kuda ataupun berjalan kaki. Sehingga dengan TMD ini, kami berserta pemda tapsel memilih tempat ini, sehingga bisa terbuka akses tersebut. Bupati Tapanli Selatan Doli Putra Perlindungan Pasar Ibu mengaku, pemda Tapanli Selatan mendukung pelaksanaan TMD ke-111 di dusun tangga batu. Dengan pembukaan jalan sepanjang 8 km, telah membuka keterisolarisan di desa, pemda berjanji akan membangun infrastruktur yang lebih layak. Selama ini faktor kedala pembangunan jalan di dusun tangga batu karena lokasi ini masuk dalam kawasan hutan. Sama sekali berterima kasih kepada rekan-rekan kita, TNI maupun kepolisian dalam hal ini. TNI dengan program TMD membuka kawasan Siwohom ini sampai ke Sengkunur. Masyarakat tentu mengeluhkan selama ini seperti tidak diperhatikan oleh pemerintah. Kita melihat regulasi yang ada bahwa ini ada di kawasan hutan, sehingga kita tidak bisa memasukkan program kemari. Kegiatan TMD ke-111 Kodimal 212 Tapanli Selatan, Selain mendapat dukungan pemda, juga mendapat dukungan dari Polres Tapanli Selatan. Ke Polres Tapanli Selatan, Ajun Komisaris Besar Polisi Roman Samaradana Elhats mengatakan, target TMD ke-111 di dusun tangga batu sudah tepat, karena daerah ini merupakan daerah terisolir di Tapanli Selatan. Bahwa yang dipilih oleh Kodim 0212 Tapanli Selatan, ini memang daerah yang terisolir. Beberapa waktu yang lalu kita melewati daerah ini memang sungguh sangat kita memprihatinkan, melihatnya dengan diadanya kegiatan TMD ini, ini Polri bersinergi dengan TNI, khususnya Kodim 0212 Tapanli Selatan, memperbantukan anggota untuk bersama-sama mengerjakan jalan yang akan dibuka sebagai program daripada TMMD yang ke-111 di Kodim 0212 Tapanli Selatan. Selain itu, dari Polres Tapanli Selatan juga memperbantukan personilnya berkaitan dengan penyuluan-penyuluan terhadap masyarakat, mulai dari penyuluan masalah narkoba, kemudian kamtip mas, permasalahan masalah bidana, maupun berkaitan dengan COVID-19 ini. Warga Dusun Tangga Batu berterima kasih pada Kodim 0212 Tapanli Selatan atas program TMD ke-111 yang telah membangun akses transportasi. Diharapkan agar pembangunan jalan ini dapat berkesinambungan, sehingga warga bisa menjual hasil bumi mereka dengan transportasi yang layak.